Halo Assalamualaikum guys ini aku mendapatkan beritanya dari RadarCirebon.com bahwasannya 10 siswa MTS Cijantung tewas dalam susur sungai dalam kegiatan pramuka sedikitnya itu ada 10 siswa MTS harapan baru Cijantung kecamatan Cijiljing Kabupaten Ciamis tewas karena tenggelam saat mengikuti kegiatan pramuka dan susur sungai sekitar 12 orang siswa dinyatakan tenggelam di sungai Cileur Lewi Ili Dusunwetan RT-01-01 desa utama kecamatan Cijiljing Kabupaten Ciamis pada dini hari hari Jumat tanggal 15 Oktober itu sekitar pukul 15.30 hingga beritanya diturunkan 10 orang itu dinyatakan meninggal dunia 2 orang kritis terus dan pembina atas nama Yama itu sekitar umur 24 tahun itu itu dirawat di ruang ICU yang ada di Cijantung terus sementara itu data yang sementara itu ada 10 orang dan yang tenggelam dan 2 orang yang kritis itu mendapatkan perawatan di rumah sakit umum daerah Ciamis nah jadi di dalam kegiatan ini udah dalam pencarian juga oleh Basarnas itu ya dan datanya itu tadi masih sementara yang lainnya itu masih di dalam pencarian ya kita sama-sama berdoa aja semoga keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan juga dan semoga yang belum ditemukan itu juga ditemukan dalam keadaan selamat dan bisa kembali bertemu dengan keluarganya jadi dari sini kita ambil pelajarannya di dalam setiap kegiatan itu jangan lupa berdoa untuk mendapatkan perlindungan Allah karena dimanapun kita itu alam itu kan ada yang punya gitu jadi kita ya jangan apa ya ya tetap berdoa gitu jadi ya kita doakan aja semoga keluarganya diberikan kesabaran ketabahan dan yang belum bertemu semoga dipertemukan dengan sehat walafiat jadi ya sedia karena mereka kan ini mengikuti kegiatan organisasi gitu ya karena kita gak tau ya kan kematian itu datangnya kapan kayak gitu jadi ya pembelajarannya yang bisa kita ambil dari berita ini kita tuh dimanapun berada jangan lupa tetap berdoa dan memohon untuk tetap dilindungi terima kasih terima kasih